Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas hadiah tasos lagi dari hadiah Ciki Citos ya tasos ini dikeluarkan pada tahun 2004 ya barengan dengan yugioh metallics ya namun yugioh ini lebih muncul dahulu ya namanya adalah yugioh namanya shooting tazo ya jadi dia paling menarik dari tasos lainnya ya jadi dia bentuknya tasos seperti biasanya nah yang menarik disini adalah di setiap serinya itu di depan belakang itu memiliki eh makna yang saling berkaitan dan kemudian eh di versi kali ini dia memiliki alat pelontar ya alat menembak karena dia disini namanya adalah shooting tazo ya jadi dia bisa ditembakkan begitu nah ini adalah alatnya nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara menembaknya nah mungkin kita langsung ke urutan tasosnya ya untuk di tasos shooting tazo ini total jumlah dari tasos ini adalah 40 pieces jadi totalnya untuk di seri ini adalah 40 keping ya untuk tasos yugioh shooting tazo atau di di apa namanya di spin tazo ya karena dia juga bisa memutar nih karena di bagian sini ada bagian timbulnya jadi dia bisa memutar gitu sadis di spinkan seperti ini oke di nomor satu ada yami yugi yami yugi nah kemudian kalau kita lihat di belakang ini ada monsternya ya dan ini monsternya berhubungan sama si yugi itu jadi eh mungkin dia monsternya ini adalah monsternya si yang yugi ya ketika dimainkan nomor satu yang yugi kemudian nomor dua Joy Wheeler di belakangnya ada time apanya time mesin ya Oke nomor dua Hai kemudian nomor tiga ini ada naga dan dia punyanya Joy di wheeler Hai mungkin koreksi kita bila salah ya terkait dengan monster-monsternya kemudian nomor empat ada my Valentine my Valentine monsternya ini Oke kemudian nomor lima ini ada dark magician nah dia punyanya yami yugi ya nomor lima kemudian nomor enam nomor enam yang yugi lagi di belakangnya ada ah ini yang black chaos itu ya Oke terus kemudian nomor tujuh Exodia nah ini pasti yugi ya nomor tujuh yami yugi kemudian nomor delapan Seto Kaiba kemudian nomor sembilan Joy Wheeler kemudian nomor sepuluh yami yugi kemudian nomor sebelas dan ditkit 12 yugi 13 Maximilian Pegasus 14 Yugi 15 Seto Kaiba 16 My Valentine 17 Joy Wheeler Tuan Angu 18 Maximilian Pegasus dengan milenium nya ya milenium I nya 18 19 Yugi dan 20 Yami Yugi lagi Oke ini untuk set yang pertama jadi 20 visis pertama ya kemudian kita masuk ke set 20 visis berikutnya di nomor 21 dia ada Pegasus dan Seto Kaiba ya jadi disini ada monster monsternya mereka ya 21 22 ini 22 si grandpa dan monsternya atau kesayangannya Hai nah ini kesayangannya si kakaknya 24 ya miyugi belakangnya Exodia lagi ya 24 25 Joy Wheeler 26 Maximilian Pegasus 27 Yami Yugi sama next school 27 kemudian 28 bandit gate 28 bandit gate 28 29 nah ini punyanya bakura namanya milenium apa ya lupa saya menda kurang kemudian 230 my Valentine 30 31 Yugi ya yang Yugi 32 Yugi lagi 33 Seto Kaiba 34 Yami Yugi banyak sekali ya Yugi ya ini milenium puzzle 35 35 35 35 35 35 36 Yami Yugi lagi 37 37 Yami Yugi lagi 37 38 38 38 39 join dan yang terakhir adalah kuriboh dia 40 kuriboh oke nah kalau kita lihat disini selain ada tulisannya syuting Tazo ya di sini ya syuting Tazo yang gambarnya berbentuk launchernya berbentuk launchernya ini nah dia bentuknya huruf A begitu ya huruf A kemudian ada puletannya disini kemudian ada promosional in Indonesia only jadi memang khusus dipasarkan di Indonesia kemudian di bagian bawah sini ada indofood titolai makmur ya ya oke nah tadi yang saya katakan keunikan dari tasos ini selain fungsinya seperti tasos pada umumnya ya ini dia bisa di dirangkai ya dirangkai seperti ini begitu bisa dirangkai-rangkai ini ini dan seterusnya dia juga masih bisa ditembakkan layaknya tasos yang lainnya nah seperti ini jadi dia masih bisa ditembakkan seperti ini cuman disini karena ada syuting Tazo nya nah disini ada tulisannya untuk launchernya ini ah Citos dan Ciki ya jadi didapatkan dari Ciki Citos ya Citos kemudian ini Ciki Citos juga kemudian ini Ciki Citos juga ini sama oke nah caranya simpel sekali caranya tinggal kita masukkan saja ya tinggal kita masukkan saja eh apa namanya kita masukkan saja disini seperti ini ya seperti ini kemudian tinggal kita tekan seperti ini ya nah tinggal kita tekan ini sepertinya dia akan terbang ya berat-berat kita ulangin lagi karena ini memang cukup rumit ya sebenarnya tanpa disuting sepertinya aja dia bisa ya nah seperti ini memang ketika kita coba tembakan begitu ketika kita coba tembakan dia seperti eh takutnya pecah ya jadi kalau kita tembakan ini takutnya dia pecah ya karena dia menekuk terlalu menekuk tapi iya masih bisa sih masih bisa dimainkan untuk untuk menembakkan ah syuting tase ini ya ya begitulah apakah ini worth it pada masa itu ya kurang tahu juga mungkin kalau yang ininya sudah masih sudah lama apa engselnya ini sudah lama dimainkan dia masih bisa fleksibel ya tapi kalau yang baru-baru seperti ini ini baru nih maksudnya baru dari plastik dia engselnya masih eh apa namanya tidak ada pelumasnya gitu nah kalau yang sudah apa namanya sudah lama dimainkan nah dia gampang ya mainnya gampang dia bisa digunakan untuk tembak tembakan antara satu teman dan teman yang lainnya jadi permainannya dulu seperti itu ya oke apakah kalian pernah mendapatkan hadiah syuting tazo dari yugioh ini apabila kalian pernah silahkan komentar di bawah ya terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia tutorialnya dan salam nostalgia tutorialnya dan salam nostalgia aqui ya Terima kasih.